Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Doktor Rado Yendra SSIMSC tentunya bersama Rado institut kita akan terus melanjutkan pembahasan soal-soal sebagai merupakan satu bagian dari terderma perguruan tinggi kita tidak pernah berhenti untuk menjadikan mahasiswa kita mendiri dengan terus memperbanyak literasi digital-literasi digital yang kita share ke dunia maya sehingga sampai dapat sampai ke mahasiswa mahasiswa kita dari sabang sampai meroke dapat memahami dapat melihat dan dapat memanfaatkan dengan baik Oke kita coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh Rado Institute untuk anda semua kita masuk ke dalam soal bab 6 nomor enam titik lima satu seri yang ke seratus lapan puluh dua six point fifty-one in a baby in a biomedical research activity it was determined that the survival time in weeks of an animal when subjected to a certain exposure of gamma radiation has a gamma distribution which alpha equal to five and beta equal to ten the question is a what is the mean survival times of randomly selected animal of the type using in the experiment and be what is the standard the patient of certain people times and see what is the probability that an animal survive more than 30 weeks nah ini soal jelas sekali bunyinya bahwa ada dalam penyelitian biopedikal katanya tentang ketahanan hidup dalam minggu kemampuan waktu kemampuan untuk bertahan hidup dalam mingguan dari suatu kelompok dari suatu hewan dan terhadap radiasi gamma ya yang terdistribusi secara gamma dengan alpha 5 dan beta sama dengan 10 jadi kalau disebut dia terdistribusi secara gamma kita ingat bahwa fungsi densitas peluang gamma itu adalah fx sama dengan x berpangkat alpha kurang satu ke eksponen min eksper beta oke berpangkat alpha oke berpangkat beta berpangkat alpha kali dengan fungsi gamma alpha untuk x berpangkat besar sama dengan 0 nah dalam teorinya silakan nanti masuk ke kampus radu institut silakan masuk ke bbw.radu institut kita akan dapatkan bahwa rata rata-rata dari ekspektasi x itu adalah alpha kali beta ini rata-rata dari distribusi gamma sedangkan variasinya adalah alpha beta kuadrat nah dalam soal diketahui alpha lima beta sepuluh jadi kalau begitu rata-ratanya alpanya lima betanya sepuluh jadi soal nomor A itu sudah terjawab ada lima puluh minggu oke jadi what is the means of people times of the randomly selected animal of type use in this experiment 15 50 not 15 50 weeks sedangkan nomor B standard deviation ini nomor A standard deviation kita tahu standard deviation itu adalah akar dari variasi x oke ini nomor B ini nomor A tadi sudah ini nomor B standard deviation adalah ini umur B berarti sama dengan akar dari alpha kali beta kuadrat sama dengan akar dari 5 dikali seratus 500 oke ini standar deviation kalau kita hitung kira-kira dengan kalkulator akar dari 500 itu kira-kira 22,36 jadi 22,36 nah dapat semua lalu datang soal nomor C soal nomor C ini adalah probability X besar dari 30 tentu dia menggunakan bahasan integral besar dari 30 tentu 30 sampai tak ingat untuk X berpangkat 5 kurang 1 fungsi densitasnya ingat alpha nya tadi adalah 5 untuk eksponen min X per 10 beta nya 10 dibagi dengan 10 berpangkat 5 ingat beta berpangkat 5 dikali dengan fungsi gamma alpha alpha tadi 5 nah ini dia jadi kalau ini soalnya kita akan dapatkan berarti 1 per 10 pangkat 5 dikali gamma 4 gamma 4 itu adalah 24 gamma 5 itu 4 faktorial 4 faktorial itu adalah 12 kali 3 kali 4 integral 30 sampai tak ingat X pangkat 4 dikali dengan eksponen min X per 10 wah ini integral kita beta nya adalah tadi 10 10 pangkat 5 nah untuk mencari integral ini tentu kita tidak main-main kita menggunakan integral parsial dimana U sama dengan X pangkat 4 oke sedangkan DU nya adalah 4X pangkat 3 dengan dv adalah eksponen min X per 10 tentu disini V nya menjadi min 10 eksponen min X per 10 nah jadi dia jadi kalau begitu kita masukkan integral kita integral parsial kita ingat integral parsial rumusnya integral UDV itu sama dengan U kali V dikurang integral VDU oke kalau begitu kita kerjakan integral kita di atas menjadi 1 per 10 1 per 24 kali 10 pangkat 5 kita kurung U kali V X pangkat 4 berarti min 10 X pangkat UDV minus min 10 U kita X pangkat 4 eksponen min X per 10 untuk 0 untuk 30 sampai tak hingga nah oke kurang integral kurang VDU berarti VDU kita V nya min 10 min 10 eksponen min X ke 10 kali dengan 4X terlalu mepet kita push dulu terlalu mepet kita geser sedikit ke kiri kita geser sedikit ke kiri sama dengan integral kita berarti 1 per 24 kali 10 pangkat 5 kurung UV X pangkat 4 berarti min 10 X pangkat 4 eksponen min X 10 min X per 10 kurang ini untuk 30 sampai tak hingga oke sampai 30 sampai tak hingga berarti berarti dikurang integral kurang VDU 10 eksponen min X per 10 V min 0 30 sampai 0 eh 30 sampai tak hingga du du 4X pangkat 3 DX 4X pangkat 3 DX nah ini integral kita luar biasa integral sama dengan 1 per 24 kali 10 pangkat 5 dikali sehingga nya 0 masukkan 30 berarti min 10 kurang 0 dikurang 30 30 pangkat 4 min 3 S min 30 per 10 berarti arti di sini kalau dia tak hingga kita masukkan dia 0 kurang-kurang berarti plus oke berarti 10 kali dengan 30 pangkat 4 nah ini 20 pangkat 4 eksponen min 30 per 10 oke oke lanjut kurang-kurang jadi tambah integral tarik keluar 40 X pangkat 3 ini tambah di sini 40 40 X pangkat 3 40 X pangkat 3 40 eksponen min X per 10 30 tak hingga DX kurung berarti ini bahannya integral kita oke ini habis ini berarti ini selesai bisa kita selesaikan ini luar biasa ini ini adalah 3 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 24 kali 10 pangkat 5 eksponen min 3 oke tambah 40 integral 30 sampai tak hingga X pangkat 3 kali eksponen min X bersepuluh DX ini berarti ini 1 per 8 eksponen pangkat min 3 tambah dikali ke dalam tambah 40 per 24 kali 10 pangkat 5 integral 30 sehingga X pangkat 3 eksponen min ekspor 10 DX nah ini integralnya kita selesaikan lagi dengan parsial kembali terus parsial dilakukan sampai nanti selesai nah hasil inilah yang akan menjadi nilai dari peluang untuk X besar dari 10 jadi silakan lanjutkan sendiri oleh mahasiswa untuk 6 titik 51 ini karena integralnya nanti akan berulang lagi ini sudah ada hasil dengan populator sudah dapat ini merupakan konstan biasa nah yang ini yang di dalamnya ini yang ini merupakan integral parsial kembali misalkan U pangkat 3 jadi untuk menyelesaikan integral ini kita pakai integral parsial kembali dengan memisalkan U sama dengan X pangkat 3 DU sama dengan 3 X kuadrat kembali DV nya adalah eksponen min X skor 10 dan V nya sama dengan tadi min 10 eksponen min X skor 10 oke selesai nanti lanjutkan integralnya nanti akan ketemu parsial sekali lagi baru nanti hasilnya akan jumpa silakan dilanjutkan sebagai tugas untuk mahasiswa kita semoga dapat menhasilkan hasil yang baik saya Rado Yendral dari Rado Institut undur diri dulu jumpa lagi pada sesi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh